Catatan Anak Asrama, teruntuk lulusan SMA Negeri Bali Mandara Ada yang bilang, tiap butir nasi yang kita dapat berasal dari keringat rakyat Bali Dan hati kecilku mengatakan hal yang sama Bahwa di setiap pakaian melekat di tubuh ini Ada berubangunan yang menyumbangkan 2-3 kancing Ada seles jalanan yang menyumbang untuk beberapa jahitan Pegawai kelas sendal jepit yang menyisihkan peluhnya untuk menyumbang resleting Ada tukang kebun yang menyumbang sehelai kain Mungkin ada petani yang memberi beberapa lembar kertas buat kita belajar Ada tukang sapu yang menyumbangkan beberapa tetes sampu Ada pekerja korban PHK yang menyumbang segelas air Meski mereka kehausan, kelaparan, kurang beruntung untuk mengecap pendidikan Dan bahkan kesulitan mengenakan pakaian layak Satu pertanyaan singgah mengulis hati Untuk apa mereka sudah melakukannya? Pasti ada harap yang besar bahwa kita akan jadi orang besar Pasti ada asa yang tak terukur bahwa kita akan jadi orang jujur Pasti dalam hati kecil mereka yakin kita akan membela rakyat kecil Mungkin cita-cita kita tidak akan terjawab untuk jadi gubernur, menteri, ataupun presiden Tapi berjanjilah Bung, masing-masing dari kita menggenggam sebutir telur dari seluruh rakyat Bali di tengah kita Jika tak sanggup mengolahnya, jangan dipecahkan Setidaknya mengembalikan lagi pada mereka yang memberi Jika tak bisa menetaskannya dan membuat pertanakan besar dengan telur itu Setidaknya mari kita buat telur dadar yang enak Lalu kita santap bersama di beranda masa depan ini Terima kasih atas duurnya